Anam Sedean News Pagi, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dini hari tadi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah posko pemenangan calon anggota legislatif di sejumlah lokasi di Jakarta. Sidak dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada masa tenang. Satu hari jelang pencoblosan inspeksi mendadak dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta terhadap sejumlah posko pemenangan calon anggota legislatif di Jakarta Utara. Bawaslu mendatangi salah satu posko pemenangan caleg untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dan kecurangan. Dalam kesempatan ini, Bawaslu memastikan akan terus melakukan pemantauan hingga pelaksanaan pemungkutan suara pada 17 April 2019. Bawaslu akan menindak tegas jika terjadi pelanggaran pada masa tenang jelang pencoblosan.